Pemirsa tiga hari menjelang lebaran sejumlah ruas jalan di Pulau Jawa masih terpantau padat dengan pemudik. Ya, sebagian besar masyarakat yang masih melakukan perjalanan mudik hingga kemarin dan di prediksi pemudik yang kampung halaman ini tidak jauh dari titik keberangkatan. Ribuan pemudik sepeda motor terus melintasi ruas jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu Malam. Antrian kendaraan masih tampak terlihat di sejumlah titik kepadatan. Tidak hanya pemudik kendaraan roda dua, namun pemudik yang menggunakan kendaraan roda empat juga masih terlihat di ruas jalur arteri ini. Dari hasil pantauan tim Trans7, diketahui sebagian besar yang mudik adalah pemudik jarak dekat seperti tujuan Cirebon, Subang dan sekitarnya. Sementara di Kendal Jauh Tengah, kendaraan pemudik dari arah barat Jawa seperti dari Jakarta mulai berdatangan. Petugas sempat memperlakukan satu arah dari area Jakarta menuju Semarang di jalan tol berbesemarang selama 16 jam sejak Minggu pagi. Meski jumlah kendaraan yang datang ke Semarang terus meningkat, namun sejauh ini arus mudik terpantau lancar. Tim Liputan, Trans7.